Halo semua, kali ini Bilhanet mau setting mikrotik untuk membuat jadwal koneksi di malam hari itu akan kita buat menjadi koneksinya lemot atau speed kecepatannya diturunkan di malam hari dan nanti ketika sudah pagi hari lagi akan normal lagi jadi disini saya menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya ini ada pertanyaan yang menanyakan pelanggan PPPOS saya minta setiap jam 12 malam minta kecepatan wifi-nya diturunkan karena kasusnya adalah anaknya nggak tidur ya jadi di malam hari itu main game terus bisa nggak di setting otomatis nah jadi alurnya itu misalnya di malam hari jam 12 malam kita akan meleletkan atau menurunkan kecepatan router di klien rumah ini kemudian nanti ketika sudah pagi akan dinormalkan sesuai paket langganannya lagi disini saya contohkan nanti akan mengatur untuk klien atau secret ya atau user PPPOE yang Bilha ini jadi normalnya paket langganannya adalah 3MB 3MB PS ya nanti di malam hari diasumsikan di jam 12 malam kita atur agar secret Bilha ini tidak menggunakan profile 3M tapi menggunakan profile yang bikin lemot jadi tidak dimatikan sepenuhnya tapi dibikin lemot atau teman-teman bisa juga mematikan full ya di disconnect full itu juga bisa disini saya contohkan akan melemotkan saja jadi pertama saya bikin profile baru di profile buat baru kemudian biar gampang ini saya copy saja ya copy ini misalnya namanya malam gini saja ya kemudian nah di limit misalnya saya kasih limit 64K jadi nanti sangat kecil ya ini di harapkan nanti akan sangat lemot dan akhirnya si anak yang tadinya asik ngegame bisa berhenti karena sangat lemot ya dan di apply oke nah ini disini sudah ada profile dengan nama malam kemudian disini karena tidak tidak dilakukan manual biar nanti otomatis jam 12 malam kita tidak perlu mengubah-ubah dari PPP secret tapi kita masuk ke sistem skeduler atau jadwal ya ini masih kosong nah jadi di skeduler tambah baru kemudian namanya misalnya klien bilha speed malam nah seperti ini ya ini buat contoh saja stat date nya ini otomatis sesuai tanggal pembuatan jadwal ini stat time nya adalah jam 24 atau jam 00 ya jam 00 jam 23 nah seperti ini ya jadi jam 23 59 00 atau bisa juga jam 00 00 00 juga mungkin bisa tapi ini saya coba bikin seperti ini ya formatnya ya intervalnya adalah setiap 24 jam atau 1D oke nah seperti ini jadi nanti setiap jam ini skedul ini akan dijalankan untuk on event nya adalah on event nya seperti ini nah jadi PPP script set profile malam sesuai yang tadi dibuat ya profile nya adalah malam find name ini adalah nama klien nya adalah bilha jadi ini silahkan teman-teman sesuaikan nama secret nya kemudian setelah diganti profile nya saya kasih delay misalnya 2 second seperti ini formatnya kemudian kita hapus active connection dengan nama bilha agar nanti reconnect atau connect ulang menggunakan profile malam untuk on event atau kodenya ini nanti saya cantumkan di deskripsi video jadi untuk start time nya seperti ini coba di apply nah ini akan berjalan nanti malam ya September 29 September jam 23.59 disini juga tanggal 29 ya oke nah ini sudah jadi kemudian buat satu lagi untuk menormalkan kembali speed nya di saat pagi hari ini bisa di copy bisa tambah baru ya atau di copy juga bisa di copy saja ini saya copy saja ini adalah klien bilha speed speed pagi atau normal nah seperti ini start time nya silakan teman-teman disesuaikan mau mulai normal jam berapa misalnya saat subuh atau jam berapa silakan teman-teman sesuaikan disini saya contohkan start time nya jam 5 pagi jadi 05.00 dan interval nya juga setiap 1 day atau 1 hari atau setiap 24 jam artinya setiap jam yang tertera di start time untuk on event nya nah untuk on event nya adalah set profile dengan yang secret namanya bilha ke speed normal nya disini profile 3m karena disini profile nya namanya profile 3m jadi kalau teman-teman profile nya namanya beda ya silakan teman-teman sesuaikan sendiri seperti ini kemudian saya juga kasih delay 2s 2 second 2 second 2 detik biar nanti tidak bentrok perintahnya jadi kita ganti dulu profile nya kasih jeda 2 detik baru dihapus connection nya dari yang namanya bilha ini nah ini sudah jadi kemudian di apply disini next run nya ini akan dijalankan jam 5 pagi pada tanggal 30 September jadi besok pagi nah karena ini buat testing daripada saya nunggu sampai nanti malam jam 23.59 saya sesuaikan saja dari sini ini jam 11.40 ya saya coba atur ke 11.41 yang ini jadi saya edit saja yang ini jam 11.42 ya ini karena sudah dari tadi 42 seperti ini line nah ini nanti akan berjalan jam 11.42 sambil saya monitor disini run count nya masih 0 jadi belum berjalan sambil dipantau di bagian loop dan juga di bagian secret disini masih profile 3M ya masih profile 3M dan disini belum jalan saya tunggu sampai nanti jam 11.42 1 menitan lagi nah ini untuk run count nya sudah angka 1 berarti sudah berhasil dijalankan di jam 11.42 kemudian di secret bilha juga profile nya sudah berubah jadi profile malam kemudian di look bisa terlihat tadi di jam 11.42 ini pppw bilha terminating disconnect disconnect dan juga connect ulang ini sudah menggunakan profile malam kita bisa cek di kius simple kiu disini yang bilha ini ini sudah menggunakan max limit 64 jadi sudah menggunakan kecepatan yang sangat kecil sesuai settingannya kemudian kita tes lagi untuk misalnya sudah pagi hari ya ini jadi ini saya edit lagi biar tidak menunggu jam 5 pagi saya kasih 11.44 misalnya 11.44 seperti ini formatnya kemudian di apply oke ini masih 0 untuk run con nya dari scheduler nya kita tunggu sampai nanti jam 11.44 dan sambil dimonitor bagian look dan juga yang secret bilha ini masih posisi profile malam nah ini untuk run con sudah berjalan 1 kemudian di look juga sudah disconnect jam 11.44 langsung connect ulang dan di bagian secret juga sudah normal lagi ke profile 3M kita cek di kius bilha ini sudah menggunakan 3M lagi jadi sudah berhasil melakukan jadwal otomatis di pagi harinya jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk cara mengatur kecepatan klien secara otomatis di malam hari dan dinormalkan lagi di pagi harinya semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton on